Halo teman-teman, jumpa lagi di Chris Speak Crypto. Kali ini gue mau bahas gimana cara ganti koin pake HiveOS. Oke, langsung aja simak videonya. Kali ini gue bakal kasih tau gimana caranya ini ganti koin ya lewat HiveOS. Jadi ini pertanyaan di salah satu komentar di Youtube. Gue pikir waktu itu gue jelasin di Youtube tapi kepanjangan. Jadi gue langsung aja, ini langsung di HiveOS. Pertama buka HiveOS. Nah, disini kalian langsung aja kan ada pilihannya nih di bawah. Kalian pilih Flight Sheet. Nah, di Flight Sheet ini nanti langsung keluar kayak gini nih. Nah, misalnya contohnya kalian mau miningnya apa? Ethereum, koin-koin lain lah. Disini tuh semua ada pilihannya. Ya, disini ada koin. Ethereum, Reven, Ethereum Classic, atau NiceHash nih. Ergo, XMR, semuanya nih kalian bisa mining disini. Tapi untuk misalnya kalian mining Bitcoin ini gue rasa gak bisa sih ya. Kalau misalnya via GPU sekali lagi, Bitcoin cuma bisa di mining via Asics. Oke, nah disini gue contohin Ethereum. Nah, misalnya ini serak wallet nih. Kalian misalnya baru punya wallet baru, ya kalian add aja. Misalnya ini gue udah ada ya wallet ya. Gue udah perdaftar. Ini wallet gue. Nah, ini pool-nya juga nih. Ini pool yang bisa dipilih juga macem-macem ya. Ada 2miners, 2miners solo. Jadi ini buat solo mining. Habis itu juga ada alt pool. Alt pool ya, jadi 2miners, alt pool. Ini juga termasuk pool-pool yang paling sering dipakai untuk mining Ethereum. Lalu ada juga Hive On. Jadi ini kalau misalnya kalian punya lebih dari 1 rig. Dia itu ada charge ya. Kalau misalnya kalian pakai miners lain, dia ada charge fee-nya. Tapi kalau misalnya kalian pakai Hive On, itu gratis. Jadi nggak ada fee dari Hive On-nya. Nah, misalnya kalau misalnya... Gue sih, gue udah pernah coba. Gue pakai, misalnya gue pakai Hive On-nya ya. Nah, ini kalau Hive On-nya pilih. Dia ada auto begini nih. Kalian apply aja. Misalnya nih, gue dulu sih pernah pakai yang namanya Ethermine. Kalau misalnya Ethermine, tuh pilihannya banyak. Jadi kalian bisa mining di Eropa, di US, Asia. Ada Asia 1, ada Asia 2 gitu loh. Ini ya terserah nih. Misalnya kalian mau cantang semua juga boleh. Tapi untuk kali ini, gue contohin aja yang gue pakai. Yaitu gue pakai iPhone pool. Nah, ini gue cantang. Gue apply. Lalu select miner. Nah, select miner. Miner ini, select miner. Miner ini adalah software. Nah, software-nya itu macam-macam ya. Bukan asik nih. Di sini dia juga udah kasih tau sekalian. Ada B-miner, BZ-miner, C-miner. Ada TH-miner kayaknya, G-miner gitu ya. Tapi yang paling sering orang pakai itu adalah G-miner, Lolo-miner, NB-miner, Phoenix-miner, dan T-rex-miner khusus untuk NVIDIA. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih mau pakai yang mana. Di sini sih sebenarnya bukannya paling bagus. Tapi paling umum adalah NB-miner. Nah, ini software pertama gue yang gue pakai. Nah, misalnya kalian bikin aja nih namanya apa gitu. Video test. Nah, sorry. Tipo. Video test aja ya gini ya. Boleh juga. Kayak gini. Abis itu udah deh tinggal create. Nanti dia masuk tuh. Di sini nih. Video test gitu ya. Nah, ini gue bikin dari sini. Iseng banget gue itu bikin banyak banget. Ya, ini video test tuh yang ini namanya buka tuh kayak gini. Nanti gimana nih cara rubahnya misalnya di miner-nya kalau di HiveOS. Gampang aja kalian tinggal kembali ke farms. Pilih farms yang kalian punya. Terus pilih rig yang kalian punya. Habis itu ke flight sheet. Nah, di sini tinggal pilih satu deh. Tinggal pencet yang roket ini aja. Nanti dia langsung ke-apply di mining rig kalian secara otomatis. Ya, semua trainers balik lagi. Dari video itu HiveOS ya. Ya, jadi itulah caranya menggunakan HiveOS ya untuk ganti coin. Jadi, kenapa kayak kok gue pake HiveOS kenapa gak pake Windows aja. Jadi, sedikit cerita. Gue waktu pertama kali awalnya Windows. Nah, tapi Windows sih memang nyaman ya. Dan stabil. Gak ada masalah gue sama Windows. Oke-oke aja gue pake Windows. Tapi permasalahannya adalah menurut gue kurang nyaman untuk seandainya kita mengganti-ganti coin. Jadi, kalau buat gue, gue jaga-jaga aja gitu ya. Kalau misalnya mana tau, Ethereum kan akan segera proof of stake. Jadi, gue pikir kalau misalnya gue pake Windows, gue cukup repot nih. Gue harus kayak ganti-ganti coin-nya atau ganti software mining-nya juga mesti install baru. Jadi, kayak kalau bisa install-install baru, biasanya banyaknya sih ada di GitHub ya. Kalian tuh misalnya yang di miner nih, kalian mau download sendiri, ada di GitHub. Kalian bisa langsung aja cek di situ. Nah, tapi kalau misalnya via HiveOS, gue bisa langsung dengan gampang ganti OS-nya gitu. Eh, apa? Software-nya ya, mas. Sorry, sorry. Maksud gue, ganti software-nya bisa langsung di situ gitu. Jadi, gue mau miner software apa, gue mau ganti coin apa, yang menguntungkan, yang cepat itu bisa langsung dari HiveOS. Dia bakal langsung ganti. Paling ada kejelekannya juga ya, gak selalu bagus juga sih pake HiveOS. HiveOS, jadi menurut gue kejelekannya pake HiveOS itu adalah HiveOS sendiri gue rasa belum terlalu sempurna ya dia. Jadi, dia kadang tuh masih ada suka ada bug, masih suka bug itu tuh kayak gimana ya. Menurut gue sih dia suka masih suka kayak menuhin memori di dalam GPU. Jadi, GPU-nya tuh suka tiba-tiba memori-nya full. Mungkin ada faktor lain sih, tapi kalau misalnya selama 7 bulan ini gue mining via HiveOS, masalah yang gue hadapin juga cuma itu doang sih. Karena seandainya di via Windows, masalah yang baru-baru gue sebut itu gak pernah terjadi. Terus juga banyak ya keluhan kalau dari HiveOS itu. Nah, mungkin gara-gara dia kernel-nya Linux, juga belum sempet terlalu sempurna-sempurna banget. Nah, terus paling jeleknya lagi kalau misalnya buat gue adalah untuk ya 6600 mining rig gue yang 6600, gue sampai sejauhnya masih di Windows. Gue belum berubah ke HiveOS. Kenapa? Karena ternyata HiveOS itu kayaknya gak mengenali salah satu GPU gue. Jadi, biarpun GPU-nya seperti terdaftarkan di mining software-nya, semuanya terdaftarkan, tapi salah satu GPU-nya gak hasing. Gue sih udah pernah sekali coba tanya ke HiveOS. Menurut mereka, itu bukan salah mereka, ya gue juga gak tau sih ya. Gue juga gak tau teknisnya gimana. Dia bilang, dia suruh gue cek hardware. Hardware gue semua masih baru, udah masih oke. Gue bahkan mencoba ganti risers di GPU yang dimaksud, yang gak ke hasing. Tapi, ternyata sama aja. Tetap gak ada perubahan. Jadi, gue balikin lagi ke Windows. Nah, kalau di Windows, 6-6-nya langsung kebaca. Jadi, Windows lebih, mungkin Windows juga lebih stabil ya. Tapi, kekurangannya Windows sebenarnya lo gak bisa secepat itu untuk ganti coin untuk mining. Dan juga, setting-nya juga lebih panjang sedikit. Ya, lebih panjang sedikit. Tapi, kalau gue boleh saran, Nvidia itu lebih gampang di HiveOS. Jadi, kalau misalnya kalian calon miners baru, boleh pakai, apa, yang Nvidia boleh pakai HiveOS. Langsung colok aja, bisa plug and play. Langsung, nanti langsung keregister di handphone, di smartphone kalian. Kalau misalnya AMD, kalian boleh coba dulu ke HiveOS. Tapi, kalau misalnya gak bisa, ya jangan kecil hati. Karena pasti, di Windows-nya kemungkinan bisa. Kekurangannya Windows juga adalah, menurut gue, overclock-nya ya. Overclock-nya itu gak segampang di HiveOS. Kalau HiveOS, lo bisa ada contekkan overclock-nya. Ada contekannya gitu, dia kayak kasih gitu, cocok-cocok. Ya, beda-beda ya. Setiap GPU, setiap Silicon Lottery, setiap GPU beda-beda. Jadi, bisa berhasil, bisa enggak juga. Tapi, kalau misalnya di... Pokoknya di HiveOS itu enaknya overclock-nya itu bisa langsung. Bisa langsung kalian, misalnya kalian mau memory clock-nya di 2200, di 1100. Itu cepat banget, bisa langsung. Kalau misalnya di Windows, pengalaman gue pakai MSI overclock. Ada sedikit matematikanya. Tapi, gue sih gak gitu-gitu-gitu banget ya. Sobat miners, gue sih langsung nyontek juga di Mind Chamber. Nanti gue kasih link-nya di bawah kalau misalnya kalian mau lihat. Paling video kali ini, gue cuma mau update ya. Shoutout ini untuk yang komentar di bawah yang minta gue bikin video ini. Sampai di video selanjutnya ya, Sobat miners. Kalau kalian suka, boleh di-like video ini. Di-subscribe channel gue. Dan tunggu gue di video selanjutnya. Thank you, miners. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.